Ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam Ada al-ru'iyah al-mubajirah, ada direct experience, preferable knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari khuduri Kadang-kadang kita juga sebut laduni Kalau dunia barat suka menyebutnya intuisi Pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga Apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi, seperti yang tak bilang tadi, ada tiga level ilmu pengetahuan Pengetahuan yang sejati berarti katanya Suhrawardi adalah pengetahuan yang tidak keluar tapi ke dalam Pengetahuan yang dialami langsung Knowledge by present Yang disebut ilmu khuduri Melihat ke dalam batin Itu lebih sejati, kenapa lebih sejati? Karena ngalami sendiri Jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik Tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik Dia tidak menemukan kebenaran dari pala filsafat peripatetik Jadi saking suntuknya meker terus dia ketiduran Mimpi ketemu Aristoteles Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles Nah, mumpung lagi sumpek Tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles Tanyalah dia pada Aristoteles Aristoteles, aku bingung Pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab Tanyakan pada dirimu sendiri Loh, tanya diri sendiri gimana? Caranya Tanya diri sendiri berarti apa? Ya, lihat dirimu sendiri Kamu sudah paham apa? Belum kan kamu sendiri yang ngerti Nah, dari situ begitu bangun dipikir-pikir Terus ketemulah bahwa Iya Ternyata di antara semua pengetahuan Yang paling meyakinkan adalah Pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam Tidak keluar Misalnya Menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya Dari mana aku ngerti Moconing internet Kebenarannya keluar Derajatnya akan lebih tinggi Kalau jawabanku Dari mana aku ngerti Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung Jejer aku ternyata Duhuri ya Kacik sidik cuma Loh Ketika Yang pertama Aku ngomongin kan referensinya keluar Tapi di kedua Aku sendiri yang ngerti Pengetahuan yang aku sendiri ngerti Ini kan levelnya lebih tinggi Dibandingkan yang tadi Kalau yang tadi pakai media keluar Yang ini ke dalam Jadi clue dari Mimpi ketemu Aristoteles itu Pengetahuan yang paling meyakinkan adalah Knowledge by presence Ilmu Huduri Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita Itu tadi yang saya sebut sebagai Hakkul yakin Hakkul yakin Kenapa aku ngalami sendiri Tidak sekedar aku lihat sendiri Atau aku mikir sendiri Kalau aku lihat sendiri Bisa di internet Aku mikir sendiri Bisa tak kira-kira Tapi aku lihat sendiri Aku lihat sendiri Pacarku masuk sama laki-laki lain Besok mesti hamil Nah itu lihat sendiri Atau Yang besok mesti hamil Itu kan kamu mesti pikiran Pakai akal Tapi akan lebih dasar Kalau aku ngalami sendiri Aku di WC ngajak pacarku masuk Nah itu berarti Itu lebih mantap Kalau itu kan Kamu cua lihat Masuk kamar Di kamar ngapain juga Tidak tahu Iya Jadi Ngalami sendiri Berarti apa Itu yang disebut pengetahuan Sua obyek Pengetahuan jenis ini Tidak ada obyeknya Kenapa Antara yang mengetahui Dan yang diketahui Jadi satu Ilmu itu kan Biasanya ngeceknya keluar Berapa-berapa Skornya akan terus kesana Tapi Yang paling mantep Itu yang kesini Ini kan lebih mantep Sua obyek Obyeknya Yo aku Aku ngecek aku Dwi Yang mengetahui juga aku Itu yang disebut Self awareness Kesadaran tentang dirimu sendiri Nah itu yang disebut Ilmu khuturi Kalau dalam dunia sufi Kesadaran Pengetahuan yang ada Dalam dirimu Itu tidak selalu Pengetahuan Yang kamu alami langsung Tapi ada kalanya Diilhami Oleh Allah Mereka rasa sayang pada anak Itu kan pengetahuan instinktif Jenis pengetahuan yang juga Self awareness Sadar langsung Kamu yang cowok kan Tidak pernah belajar Wah Aku cowok apa cewek Oh cowok Berarti aku harus belajar Gimana caranya suka sama cewek Kan enggak Otomatis saja Lihat cewek langsung Suat suite Langsung seneng Termasuk pengetahuan Untuk Punya keturunan Bikin anak Itu kan kamu Enggak perlu kursus Enggak perlu Nuh iya Kamu kan Ngapain kamu capek-capek Tiap hari Lihat video Tiap hari Enggak usah gitu Kamu sudah bisa Itu sua obyek Sudah otomatis Kamu tinggal ngecek Dalam dirimu Sudah ada Instinktif seperti itu Kamu Enggak nonton Banyak referensi Biar besok Referensi Biwe Siso Jauh khawatir Ya kan Ya dicoba Dulu Dicoba Sudah ada Kemampuan Dan kapasitas itu Bapak ibumu Dulu Enggak pernah nonton Juga jadi Ya kan Ayam itu Juga enggak pernah Kursus Download Enggak pernah Itu juga Bisa Ya kan Jadi Enggak itu pengetahuan Sua obyek Enggak mungkin Salah mengada Dalam dirimu kok Enggak mungkin Keliru Kamu enggak perlu Belajar susah-susah Mesti ngerti Pak Nanti saya enggak tahu Tempatnya Pak Hiso Hiso Jauh khawatir Mesti ngerti Ngerti Iya Makanya kan Orang sekarang kan Agak Anu itu kan Oh ini Perlu Pendidikan Sek sejak Jini Ngapain Dididik Iso Jangan khawatir Kalau sek Iya Jadi Oke Nah Ya nanti Kalau dalam sufi Namanya macam-macam Ada Ru'yah Al-Mubajir Ada Direct experience Preferable knowledge Ada Kasaf Ada itu sebenarnya Nama-nama lain Dari Khuduri Kadang-kadang Kita juga sebut Laduni Kalau dunia barat Suka menyebutnya Intuisi Pengetahuan Yang muncul Secara ilhami Tidak diduga-duga Kayak waktu Newton Tiba-tiba Lihat apel jatuh Begitu Lihat apel jatuh Ah Iya Ini kemungkinan Ada hukum Jatuh Kan gitu Dan itu ketika Dia sudah Mahasiswa Kalau Tidak Instuitif Kan Tidak mungkin Kalau pakai akal Harusnya Dia sejak dulu-dulu Mungkin waktu SD Waktu SMP SMA Kan sudah Lihat barang jatuh Tapi kenapa Begitu Apel jatuh Baru muncul Ide gravitasi Karena itu Sifatnya Intuitif Sama Kayak Archimedes Kan Waktu Dia mau Mandi Kungkum Terus Airnya Utah Semua Lahirlah Hukum Archimedes Jadi Jadi Itu kan Sifatnya Intuitif Tidak Bisa Diatur Aku Mau Nyari Hukum Archimedes Ah Tak Nyemplung Kan Nggak Begitu Nyemplung Dulu Baru Muncul Ide Ah Iya Kan Gitu Itu Sifatnya Intuitif Nah Kalau Menurut Para Sufi Intuisi Itu Pengetahuan Yang Sifatnya Suha Objek Itu Pancaran Cahaya Dari Atas Dari Allah Jadi Allah Yang Maha Tahu Segalanya Sekaligus Dialah Yang Segalanya Itu Karena Semua Realitas Adalah Pancaran Dirinya Kalau Batin Kita Jernih Maka Allah Akan Memantul Dalam Diri Kita Kalau Allah Memantul Di Batin Kita Otomatis Kita Banyak Informasi Tentang Alam Semesta Karena Allah Juga Adalah Alam Semesta Itu Sendiri Itu Yang Ada Dipikirannya Suhrawardi Makanya Kadang-kadang Wali-wali Itu Ngerti Macem-macem Wali-wali Itu Ngerti Segalanya Kemarin Saya Waktu Ngajar Di Kampus Itu Cerita Tentang Seorang Wali Di Jawa Timur Yang Diwalikan Dan Ngerti Macem-macem Di Antara Pengetahnya Pariwali Kan Ngerti Masa Depan Jadi Kalau Ada Banyak Tamu Itu Dia Bisa Nebak Dia Bisa Ngomong Dia Bisa Ngasih Advice Dia Bisa Marah Marah Dia Bisa Dan Mesti Pas Tanpa Harus Kenal Siapa Orang Itu Itu Kadang-kadang Aneh Tapi Itu Yang Terjadi Kenapa Karena Batinnya Jernih Kalau Batinnya Jernih Allah Memantul Dalam Batinnya Kalau Allah Itu Ad Dunya Wama Fihah Karena Dunia Ini Hanya Pancaran Dari Sinarnya Jari Cahayanya Allah Yautomatis Nggak Usah Dia Belajar Informasi Itu Ada Dan Datang Makanya Hati-hati Kalau Kamu Ketemu Orang-orang Kayak Gitu Dia Bisa Nebak Dengan Tempat Siapa Kamu Kemarin Kamu Habis Ngapain Dan Terus Ya Kadang-kadang Kamu Malu Ketemu Orang Itu Karena Wah Kamu Lebih Malu Lagi Karena Allah Itu Selalu Ngawasi Kamu Loh Kayak Beliau Para Wali Itu Juga Ngerti Allah Juga Ngerti Jangan Dianggup Cuma Kamu Nggak Malu Aja Kalau Sama Allah Ya Biasa Allah Kan Nggak Cerewet Kayak Mereka Ya Allah Ngerti Macem-macem Kan Dia Maja Bakan Gitu Ya Paling Allah Ketawa Aja Lihat Kamu Ya Ngerti Ngerti Paling Allah Gitu Oke Jadi Cara Berfikirnya Seperti Itu Nah Karena Itu Dalam Konsep Karena Ilmu Itu Cahaya Ini Kayak Sairnya Imam Shafi'i Itu Kan Mungkin Dulu Pernah Tak Ceritain Jadi Imam Shafi'i Itu Punya Guru Namanya Wakil Satu Ketika Imam Shafi'i Ini Mungkin Karena Dia Orang Pinter Selalu Baca Satu Ketika Jenuh Dia Mau Coba Buku Tidak Masuk Masuk Belajar Tidak Paham Paham Apa Yang Salah Terus Tanya Pada Wakil Terus Keluar Sairnya Yang Terkenal Terus 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 Katanya Wakil Kamu terlalu banyak maksiat Kalau hatimu gelap Cahaya tidak bisa masuk Hubungannya apa guru? Karena ilmu itu cahaya Dan cahaya tidak akan masuk pada orang yang Kakaian duso Hatinya gelap